Halo selamat siang pemirsa IDX Channel kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Seperti biasa kami memiliki berbagai macam informasi yang akan kami siapkan untuk Anda dan persen ini adalah First Session Closing selengkapnya. Ya, emiten konstruksi plat merah PTPP TBK mengklaim hingga Juni 2023 telah menggenggam 8 proyek di ibu kota negara Nusantara senilai 4,15 triliun rupiah. Ada pun di antara proyek tersebut terdapat penyiapan kawasan inti pusat pemerintahan. Hingga Juni 2023, PTPP TBK berhasil menggenggam 8 proyek di ibu kota negara Nusantara senilai 4,15 triliun rupiah. Ada pun ketujuh proyek baru PTPP tersebut meliputi penyiapan kawasan inti pusat pemerintahan tahap 1, persiapan kawasan inti pusat pemerintahan tahap 2, dan proyek jalan sumbu kebangsaan sisi barat. Secara rinci beberapa proyek sudah mulai berjalan. Untuk proyek penyiapan kawasan inti pusat pemerintahan tahap 1 dengan proyek mencapai 100%. Selanjutnya proyek PTPP untuk penyiapan kawasan inti pusat pemerintahan tahap 2 sendiri mencapai 63%. Kemudian jalan sumbu kebangsaan sisi barat dengan proyek sekitar 26,27%. Serta proyek pembangunan jalan tol IKN segmen 3B Kariangau SP Tempadung sendiri baru sekitar 24,55%. Selain itu PTPP juga menggarap proyek pembangunan gedung istana negara dan lapangan upacara dengan progres 14%. PTPP juga menggarap pembangunan gedung kantor kepresiden RI, di mana progresnya baru sekitar 15,03%. Sementara pembangunan gedung Kementerian Sekretariat Negara RI 8,89% dan jalan akses menuju masjid IKN dan lembaga logistik yang masih merupakan kontrak baru PTPP. Manajemen PTPP juga mencatatkan perolehan kontrak baru sampai dengan akhir Juni 2023 sebesar 11,62 triliun rupiah. Perolehan kontrak baru ini tumbuh 6,31% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sebagai informasi di sepanjang tahun 2023, manajemen PTPP menargetkan raihan nilai kontrak baru tahun 2023 sebesar 34 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!